Lahan pemakaman khususnya di Ibokota, Jakarta saat ini semakin sulit didapat terlebih jumlah populasi dan lahan yang tersedia terus berbanding terbalik. Ya, namun berbeda dengan di wilayah pinggiran Jakarta seperti Karawang, di mana berkembang areal pemakaman yang luas dan dipenuhi dengan berbagai fasilitas untuk peziarah. Berikut lengkapnya dalam segmen Sudut Kota. Salah satu masalah yang dihadapi kota dengan tingkat populasi yang tinggi adalah tempat pemakaman umum atau TPU. Menurut data Dinas Pertamanan dan Pemakaman di KI Jakarta, tiap harinya diperkirakan sekitar 80 hingga 100 orang meninggal dan memerlukan pemakaman. Banyak permintaan untuk tempat peristirahatan terakhir, sehingga memunculkan usaha baru yang segera disambut oleh masyarakat, terutama mereka dari kalangan menengah atas. Saat ini, saya sedang menuju salah satu kompleks pemakaman yang diklaim dengan fasilitas terbaik yang ada di dunia. Ya, halo pemirsa. Kali ini saya sedang berada di kota Karawang, Jawa Barat. Nah, kali ini saya mengunjungi salah satu tempat yang mungkin bagi sebagian Anda akan merasa seram. Nah, ini merupakan salah satu pemakaman, tapi bukan sembarang pemakaman, karena ini merupakan salah satu pemakaman terbaik yang ada di Indonesia. Nah, seperti apa pemakamannya? Yuk ikuti saya. San Diego Hills, lokasinya tepat di kota industri Karawang, Jawa Barat. Tak jauh dari pintu tol Karawang Barat. San Diego Hills di Karawang, Jawa Barat ini merupakan gagasan Muhtar Yadi, yang juga merupakan pemilik tempat ini. Ide ini muncul saat ia berkunjung ke makam keluarga yang kurang terawat di kawasan Jawa Timur. Nah, di sini terdapat kawasan pemakaman muslim, Tionghoa, Kristen, Katolik, dan Universal. Prinsipnya kita ada garden yang kita sebutkan namanya Five Pillars Garden, sesuai dengan ajaran agama Islam. Terus kita ada yang namanya Prosperity and Joy, itu yang untuk Chinese. Ya, mereka bukan orang Chinese, mereka suka dengan environment Chinese, boleh di sana. Nah, yang satunya universal. Universal ini kebanyakan Kristen, Katolik. Tetapi kalau misalnya ada perkawinan campur, dan mereka ternyata, oh, udah deh saya ikutin suami, suami saya Kristen, istrinya Muslim. Ya, mereka harus cari, karena Muslim ini harus menghadap Qiblat. Mereka bisa cari tempat yang mengarah ke Qiblat. Ya, jadi kita sebenarnya tidak membedakan agama. Ya, kalau mereka suka yang ini, silakan. Karena kita tidak mau membedakan agama, memisah-misahkan. Ya, kita hidup saja tidak boleh terpisahkan, benar gak, apalagi udah meninggal. Ya, gak salah bahwa Memorial Park ini menjadi salah satu memorial park atau pemakaman termahal yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Karena memang fasilitasnya yang super mewah. Kompleks pemakaman seluas 500 hektare ini memiliki fasilitas yang mewah. kolam renang, restoran, minimarket, gift shop, dan juga danau. Untuk harga, jangan ditanya, karena memang fasilitas yang diberikan sangat eksklusif. Namun, ada beberapa yang dihibahkan. Seperti yang diberikan kepada orang-orang yang memang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Dari awal, ya, untuk menjalankan perusahaan ini, kadang-kadang saya juga merasa, apa benar nih kita mau bikin pemakaman berbarengan dengan restoran? Apa benar kita mau membuat satu pemakaman, tapi di situ juga tempat wisata dan tempat bisa pesta untuk pernikahan? Jadi, kadang-kadang tujuh tahun, hampir lapan tahun yang lalu, saya bilang, waduh, sulit amat nih, benar gak bisa terjadi? Ya kan? Nah, tetapi saya jalankan dengan baik-baik, yaitu bagaimana caranya kita harus educate the masyarakat bahwa pemakaman itu yang namanya di forest lawn itu adalah tempat keluarga berwisata, tempat keluarga baca buku sama-sama, dirumput, nah, tetapi ada sedikit perbedaannya dengan di Indonesia, karena di Amerika itu, mereka setiap pemakaman yang datang itu paling keluarga dekat. Ya, kalau pernikahan juga, paling mereka ngundang maksimum 100 atau 30. Waduh, di Indonesia itu setengah mati, karena yang peristiwa terbesar adalah selain pemakaman dan perkawinan. Ya, kita berharap pemakaman umum yang ada di kota-kota besar di Indonesia ataupun kota-kota lainnya dapat terawat dan juga rapi serta bersih dan tentunya indah seperti San Diego Hills yang ada di kawasan Karawang, Jawa Barat ini. Nah, jangan lupa untuk terus menyaksikan sudut kota minggu depan, tetap mengupas cerita dalam ruang jelajah. Sampai jumpa.